Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT Ini yang ketiga, jadi dari hadis yang ketiga ini kita betul-betul harus bersyukur kepada Allah SWT karena sedang diberikan kesempatan bukan cuma dimotivasi tetapi berpeluang besar untuk menjadi mu'minat salihat, wanita, selain juga hafizat untuk betul-betul menjadi perempuan yang terbaik perempuan-perempuan surgawi yang masih berada di dunia ini kesempatan ini sedang terbuka lebar Allahuakbar dan mudah-mudahan sekali lagi saya doa termasuk orang yang terpilih untuk bisa mendapatkan surdanya di bulan sejarah Ibu-ibu sekalian nanti kalau satu hari kita berada di dalam kubur yang paling kita sesali yang paling kita sesali adalah belum tidak mendapatkan kesempatan bertobat sebelum mati itu sesuatu yang paling kita sesali betapa meruginya kalau kita meninggal dunia dan belum mendapatkan kesempatan bertobat dan orang yang akan menjerit sejadi-jadinya menyesal di dalam kuburnya nanti adalah orang yang ditinggalkan bulan Ramadan tetapi dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini orang yang akan menjerit sekeras-kerasnya ketika bulan penuh ampunan bulan kesempatan untuk terbebas dari siksa neraka bulan berpeluang besar untuk bisa masuk ke surga tetapi ada orang yang akan menjerit menyesal adalah Ramadhan telah berlalu darinya sementara belum diampunkan dosa-dosanya kira-kira hari ini mendengar cerita yang saya sampaikan ini apa yang akan ibu lakukan agar tidak termasuk orang yang menjerit menyesal itu Astaghfirullah wa-tubu ilaih Astaghfirullah wa-tubu ilaih Astaghfirullah wa-tubu ilaih ibu-ibu sekalian saya mau bilang who knows boleh jadi ini Ramadan terakhir kita semua boleh jadi boleh jadi tahun depan kita tidak berjumpa lagi dengan bulan Ramadan mungkin inilah terakhir kesempatan yang Allah berikan buat kita berada dalam perlukan ampunan Ramadan ini kita tidak tahu masih terlalu banyak peristiwa yang memungkinkan kita untuk wafat kapan saja bisa lewat sakit bisa tanpa sakit prosesnya sangat cepat seperti tanpa abah-abah seperti tanpa isyarat sama sekali kematian itu datang begitu saja tidak akan pernah ada seorang pun yang bisa menundanya dalam bulan Ramadan ini kalau kita mau sadari perjalanan hidup kita ini mau kemana maka perempuan-perempuan surgawi yang akan meneliti jalan surga pasti mulai hari ini sudah berjuang untuk menjadi orang yang sangat ukrawi walaupun kakinya masih berpijak di dunia tapi tidak ingin menjadi perempuan duniawi inilah jalan surga perempuan berikutnya kakinya masih di dunia tapi jiwanya sangat merindukan akhirat perempuan-perempuan perindu surga yang hari ini berada di bulan Sijia Ramadan yang tahu persis bahwa kematian bisa datang kapan saja dan bukanlah sebuah hayalan kalau saya katakan boleh jadi ini adalah tahun terakhir kita bersama dekat penampunan Ramadan selain memohon ampun bertobat kepada Allah SWT berjuang menjadi pembuka pintu surga bagi dirinya dan bagi anak cucunya maka yang paling penting dari sekarang adalah memfokuskan agenda-agenda kehidupan mulai hari ini dan ke depan betapa berbahagianya jika bulan dimana pintu surga sedang terbuka lebar-lebar pintu neraka sedang tertutup setan-setan yang hebat-hebat dibelenggu jika hari ini ibu-ibu tancapkan yang selama ini barangkali apa yang membuat kamu lupa pada Tuhanmu sehingga kamu lalai hanya memperhatikan kecantikan dan paras wajahmu lupa keakhiratmu apa yang harusnya kau percantik dalam rangka menghadap sang kekasih ibu-ibu sekalian kalau perempuan-perempuan ini betul-betul sudah menghadap keakhirat tujuannya pasti paras cantik wajah yang difikirkannya tidak seperti perempuan-perempuan lalai yang lalai terhadap Tuhan nikmat sedikit di surga itu sedikit-sedikitnya surga itu ada nikmat atau sebentar kita merasakan nikmat surga khairun minat dunia wa mafiha lebih baik daripada dunia dan seisinya selamat menikmati 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 selamat menikmati